Hai orang itu harus berani jihad meskipun mengikuti pemimpin atau sedang dipimpin atau baru dipimpin yang pemimpin itu bisa baron karena apa apa jiran capnya itu penting ini ini bukan sekedar dawi wilamah tapi dawi wilamah sekarang kita hitung saja kalau kalau berkali-kali ngaji ini di Jogja di depan para dosen di depan para akademisi kita hitung saja ketika kita benci PKI karena ideologi komunis yang anti Tuhan saya ulang lagi ya saya mohon mungkin jadi Jogjawi ada intelek waras punya riwayat ya intelek waras punya riwayat karena ini agama butuh riwayat kita kita hitung saja misalnya saya akan sering diskusi misalnya tentang macem-macem lah karena saya hidup di Jogja di Jakarta Hai misalnya paham komunis partai komunis paham komunis tak berpartai atau enggak tidak penting yang penting paham komunis komunis itu anti Tuhan anti Tuhan itu ya aneh dari segi logika rasional ya aneh logika intellectual juga aneh apalagi secara dalil jelas aneh karena semua nabi mengajak menyembah Tuhan Tuhan itu ada bahkan disebut wajidil wujud Hai terus kemudian ada cukup militer militer itu macam-macam singkat cerita karena tentara itu pas itu nggak suka komunis dia bersama dengan ulama memberantas komunis dalam konteks seperti ini ulama pasti tidak pilih-pilih cp lagi habik celek uang ini kontak baik memberantah seluruh orang-orang semuanya pasti kita ikut Hai naik seperti ini itu sudah kita nggak peduli baron karena Hai misalnya terus negara membuat tak MPR komunis dilarang di Indonesia kita pokoknya seneng orang-orang orang-orang yang sering fatwa imam itu harus sholat harus apa itu keliru ngajini rahatan nah itu bahaya lagi kalau yang ngomong itu Tuhan karena wisrah khatam diomong orang-orang sholat udah segala-galanya dalam banyak hal kita ada butuh sholat butuh itu kebenaran tema atau kebenaran fokus kemudian yang numpang siapa saja baron karena coba ciri kayak tadi misalnya ada tetap anti komunis kamu nyeleksi yang setuju itu nunggu sholat pasal siapa saja yang menolak top komunis siapa saja yang menolak tidak pasti kita juga atau kita terima kalau kamu nunggu yang sholat orang-orang sholat jumlahnya berapa Hai wujud belanya sedikit mereka ada punya otoritas untuk menetapkan TPP Hai misalnya rohnya kan presiden seter apa dia ikut ngodok di waktu itu Udang itu kan ada yang undangnya enggak ada kalau senang-senang wajah ke teman-teman kok kok nanti gerur gedung nah kalau yang seperti itu makanya ngaji aljihadu wajibun alaikum maafu liamirin bubaron karena Hai jadi kalau hal tertentu yang meski positif misalnya tetap anti korupsi anti komunis anti pembugaran negara atau anti apa saja yang negatif harus kita dukung pun orang-orang ini wong macam-macam bisa baron kanan apa sih asal itu baik pasti kita bilang aljihad wajibun alaikum maafu liamirin baron kanan misalnya perlindungan buruh dari pelecehan seksual atau dari tindak aneh-aneh kita harus sebutu rata-rata LSM itu orang macam-macam kadang yurah sholat tapi kalau ada perlindungan buruh kita harus sebutu kalau buruh sebagian ya santri sebagian orang solifah kalau enggak diundangkan juga kita repot karena tidak bisa ngelindungi buruh yang di rumah-rumah orang yang di pabrik ya kalau temanya baik dalam yang baik saja tentu ya ya kita harus dupu wajibun alaikum maafu liamirin misalnya kayak kasus rohinya rohinya itu Yanmar itu terdesak karena yang ngertik tidak hanya Indonesia seluruh dunia ngertik ASEAN semuanya ngertik padahal ASEAN yang Islam hanya berapa mayoritas Indonesia sama Malaysia andaikan dipungut suara pakai polling kita kalah yang pro-rohinya itu kalah karena ASEAN mayoritas non-muslim tapi barokahnya satu tema global satu tema universal yang seperti itu semuanya menyalahkan akhirnya Yanmar kalah apa kamu terus bilang gini yang setuju kita harus yang sama-sama muslim atau sama-sama soleh bisa dalam minoritas yang mudah dalam memperjuangkan rohinya Nah itu penting makanya kalau sudah tema-tema seperti itu ya sudah baron karena Allah tapi kamu enggak perlu jadi orang liberal sekuler makanya saya bilang kaitan seperti ini berdasar riwayat bukan karena kita liberal berdasar apa riwayat ya taruh saja tadi misalnya ada orang hafir empat rapat intinya kita bikin keputusan perlindungan buruh dari pelecehan seksual dari aneh ayah yang muslim satu roh umum ya harus setuju masa tema baik itu enggak setuju malah aneh kan yang non muslim punya tema baik yang muslim menolak menolak tema itu malah sarap kamu jangan pakai pege tapi empat ini kafir semua masa dukung pendapat orang kafir hahaha kalau orang kafir ngomong seperti itu bukan dengan kapasitas kekafirannya tapi fitrah manusianya nah dan itu seringnya juniper bersasal Hai ngekat maleng pun menolak maling jajal maling jajal maling malingi maling bernyolong sepeda monter terus tolong itu artinya manusia itu fitrah maling saja menolak dimalingi yang menolak maling jajal maling bernyolong si biasa zina abu jure fit di demeni roh penaragia hahaha mesti enggak terima harusnya lo enggak terima karena manusia punya fitrah yang maling pun menolak yang zina pun menolak zina artinya gini kalau orang kafir atau orang facek sedang benar bukan karena ilham dari kekafirannya itu dari kamu udah sama menguji keka jangan kamu kayak LSM yang saya bilang orang kafir kadang lebih baik ketiwangan Islam itu syaraf itu tuh nggak bener hahaha iya karena kemanusiaannya orang itu sering dengan fitrah apa fitrah Hai paham ya tetes itu tidak kekabirannya tapi karena manusia juga sering dengan apa fitrahnya kalau dengan fitrahnya kan waras Noah waras maka